Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Mang Ihin hari ini kita mau buat cemilan, kita mau buat pisang rambutan, ini ada pisang raja satu sisir bahan-bahannya ada 1.4 kg tepung terigu ada 5 sendok makan tepung kanji tepioka 2 sendok makan gula putih 1.5 sendok teh garam ada air nanti airnya sesukupnya aja karena belum punya takaran-takaran air, ini masih dikira-kira aja kita aduk-aduk sampai gak terlalu encer kayak goreng pisang, dia agak kental karena mau ditempelin sama, ini tadi udah mamak, itu belum ya? belum, oh belum nanti pas mamak iris kita abis ya apa ini mam? kulit lumpia kulit lumpia untuk buat rambutannya kita aduk-aduk dulu ini oh rambutan itu berambut bukan rambutan beneran bukan rambutan beneran ini cemilan aja berambut nanti goreng pisangnya pisang goreng rambutan ini udah adonannya seperti ini kita biarkan dulu sekarang kita mau iris dulu ini kulit lumpianya Bismillahirrahmanirrahim kita bagi dua dulu kalau lurus terlalu panjang nanti Bismillahirrahim kita tunggu dulu sampai selesai ngiris dulu pemirsa nih masalahnya agak lama ya ini ngiris lembutnya agak lama nanti lanjut lagi pemirsa ini udah selesai kita iris semua sedikit lagi nih pisangnya gak dikopasin wow teri tadi gak dikopasin nih ini di agak di apa namanya di aur-aur biar enggak nempel-nempel nih habis diiris nih aur-aur kita coba kita pakai pisang raja bebas pisangnya mungkin pisang apa aja pas kebetulan adanya pisang raja padahal biasanya pisang nangka yang banyak ini pas kebetulan kosong pisang nangkanya kepok bisa kepok kepok bisa yang bisa digoreng aja bisa digoreng-goreng bulet aja ya kan rambutan bulet kan ada yang panjang kita buatnya bulet aja jadi sebenarnya rambutan itu berambut atau memang mirip rambutan gitu mirip rambutan nanti pas udah digoreng eh gak percaya ini kembang udah cuci tangan pakai tangan aja nanti pas nyampur ke nama kalau kurang tebal berarti kurang kental nanti kita coba bismillahirrahmanirrahim eh nama tuh bisa nunggu ya nungguan kayaknya keenceran gak sih? ya nanti kalau keenceran mama tambah lagi terigunya kebanyakan air berarti aduh eh tambah satu juga itu penuh sih iya gak usah banyak-banyak kita buat sakyuk wah ya bener tunggu dulu ini gini gak bener nih enggak ini tebal banget enggak sih tebal engep banget enggak lah cantik mungkin oh iya adalah cantik cantik aja bilang ini kita susun disini iya nara rapel nanti item emang tuh ya nah coba lagi kalau kurang kental nanti kita tambah terigu dulu ya udah mejanya mungkin kelihatan nanti mungkin pas digoreng iya kita aduk-aduk siapa yang nempel ikut gitu mungkin nah kalau yang diangkat nempel berarti ngikut udah kayaknya gak paling ikut pake dikit doang iya paling 4 atau 5 kayaknya orang satu bulungnya udah segini tapi kalau kulit lu empianya masih ada karena belinya sebungkus kan ini baru dipake sedikit semang sebungkusnya berapa mah murah dibobot dibungkusin 13 ribu kalau disini satu bungkus iya terbungkus enggak pengangguran mama kebaren di 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 apa prabuat sendiri juga bisa ini cuman ini aja belum sempet jadi pengen yang simpel lah di pasar beli hmm gini loh cantik nih itu tadi kebesaran kayaknya mama bikin iya kan kata hari juga ini memang besar-besar tuh tas terus panas semangat coba satu coba satu nantilah nunggu dulu ini nunggu empat dulu mau diberesin dulu beresin dulu kita tunggu sampai selesai kita bulet-bulet lah kayak rambutan ini semua udah selesai kita bulat-bulat ini ternyata tepungnya masih nanti kita buat aja belakangan goreng pisang paling jadinya ini berarti gonrong kayak gini nih gondrong bismillahirrahmanirrahim paling muat berapa itu tiluk biar rambutnya gak tarik-tarik apinya tarik apinya gak bisa tuh udah langsung kuning tuh apinya terlalu besar oke temen-temen sekarang ini udah siap udah mateng semua kita angkat dan juga mau kita makan ini namanya Pak Mirsa pisang berambut atau pisang rambutan pisang rambutan goreng pisang rambutan kalau panjang pisang gonrong tapi kalau di bahasa sunakun entah Pak Mirsa aku habis bahasa sunakun ya ya teh awon caw anu buukan anu gonrong ya teh cek bahasa awon caw anu gonrong kita angkat aja Pak Mirsa dan kita nunggu dingin kita langsung makan dicicipi yang itu udah udah dingin langsung aja kesana oh ya minyaknya taruh sini dulu Pak Mirsa kita langsung kesana langsung icip-icip wah oh ini ya turunkan dulu nanti kalau gak diturunkan langsung kebakaran naik sekarang naik ini masuk biar aja Pak oh iya itu aja yang udah dingin teman-teman ayuh kita icip-icip pisang gondrong airnya panjang jadi pisang rambut panjang hiji pada ini ya gak enggak panjang-panjang iya tetep tetep patah tetep kriuk mempatah ini bismillahirrahmanirrahim teman-teman ini yang lebih enak lagi pakai susu coklat diputer-puter enggak enggak kurang kurang satu kurang menarik minum rasanya biasa aja cuman mungkin unit kreas kreatif nak kreasinya tampilan apalagi ditaruh disini pakai topping pakai susu coklat menarik anak kecil pasti penasaran bismillahirrahim cobalah iya biasa pisang tandar tapi kalau ditambah yang kayak jaman sekarang itu kayak coklat misalnya agak lebih lebih untuk buka usaha ya aku misalnya dulu masuk aja dulu iya ada ini ada rambutnya kalau biasa kalau bilang pisang krispi kalau ini bukan pisang krispi pisang krenyes dimakan krenyes krenyes ini ada krenyes krenyes ini aja lah biar krenyes yang sini belakangan sini dibatesin sama ini kesana panas sini kesana ada dingin disini kalau pakai coklat enak ini iya jadi yang krenyes ini ada coklat coklat enak tutup mau ditutup terserah satu lagi atau mau ditutup bebas panjang bapak nyobain gitu yang bulat kalau sama gua pakai saus ada saus tomat ini pisang rambutan saus nasi kebul ada siluman 20.000 mahal amat 7.000 di amat silu 20 yang dingin rumah bau dingin ini ini baru bener dingin tadi panas alhamdulillah namunuk kriak 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 na habisan mau nyadari berolong tutup oke teman-teman kalau teman-teman suka dengan kegiatan ini jangan lupa di like, share, dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh